Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama gue Dina Zara Safira Disini gue akan ngajarin Atau ngasih video tutorial Gimana caranya bikin Kasur plus Spray atau Springbed Dengan software 3D XMAX Oke So Langsung aja kita buka softwarenya Kita penjit new scan terus new all Penjit ok Setelah itu Kita pilih Extended Primitive Kita pilih Comfort Box Ini untuk Kasurnya Nah disini kita gambarnya Terus karena kalian Mau ukurannya seberapa Jangan lancip-lancip Dan jangan tumpul banget Sisi-sisinya gitu Terus kita atur Ukurannya Panjang lebarnya Mau berapa Terserah kalian Terus Disini untuk Mendah-mendahin Ke atas ke bawah Terus kita pilih Standar Primitive Untuk buat Pilih Box Untuk buat Papan Apa ya Itu Namanya Yang diri Itu Nah gitu Kalian bisa atur Warnanya disini Bisa ganti-ganti Warnanya Terserah kalian Warna apa aja Kita atur Kita atur Posisinya Nah Yang hijau itu Untuk kanan Kesamping Merah Untuk ke Depan Ke belakang Yang biru Untuk ke atas Ke bawah Terus Kita atur Ukuran-ukurannya Terserah kalian Mau berapa aja Sepas Ukurannya aja Biar enak Dilihatnya Gitu Ini Kayaknya Aku panjangan Banget Panjang Banget Ya Tuh Oke Kayak kita Kecilin deh Jangan terlalu Panjang Banget Ya Segini Ini Untuk Garis-garis Pukinya Itu ya Nah Ini Untuk Nipisin Nebelin Gitu Jadi Udah Tepis aja Kita Majuin Terus Ini Kayaknya Panjangan Banget Merah-merahnya Papennya Kita Kecilin Lagi Setelah Itu Kita Mau Bikin Bantal Dimana Caranya Caranya Adalah Terlalu Pasin dulu Ukurannya Dah Kita Pilih Pilih Bukan Disini Bukan Bukan Kita pilih Extended Kita pilih Camverbox Lagi Terus kita Gambar Jangan terlalu Gede Bantal Kecil 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 Tarik Kebelakang Biar Dia Jadi Kayak Gitu Tumpul Jadi Nggak Tajem Terus Kita Ganti Warnanya Biar Menarik Biar Nggak Bosen Warnanya Tentu Warna Biru Keatas Kita Pasin Di atas Yang namanya Front Atau Wireframe Itu Ada Garis Jadi Kita Bisa Tau Pas Atau Nggak Ya Nah Oke Pas Ini Untuk Ngecopy Kita Pilih Clone Terus Pilih Reference Terus Oke Kita Langsung Geser Ayo Kesamping Nah Dia Jadi Dua Kan Pasin Lagi Oke Ini Jadi Dua Setelah Itu Kita Mau Bikin Selimut Kita Pilih Standar Primitive Terus Plan Terus Kita Atur Jangan Terlalu Ini Banget Yang Terlalu Besar Ukurannya Oke Cukup Kita Apa Namanya Links Checks Itu Dis Sembilan Terus White Sex Nya Itu Se Jangan Terlalu Banyak Banget Sih Biar Halus Ini Nah 70 Jadi Udah Setelah Kita Naikin Ke Atas Nah Ini Kena Selalu Bantal Jadi Kita Mundurin Dikit Oke Ini Cukup Kita Ganti Warna Kasurnya Biar Nggak Bosen Kasur Biasanya Warna Kayak Putih Ya Putih Aja Oke Abis itu Nih Biasanya Kita Ganti Warnanya Lebih mudahan Biar Bagus Terus Biar Si Spray Nya Ini Ngikut Apa Ya Turun Gitu Kita Pilih Yang Namanya Itu Modify Modif Release Kita Pilih Click Cloth Nanti Dibuka Cloth Terus Object Properties Add Object Canver Box 001 Click Add Terus Yang Di Canver Box Kita Pilih Collision Object Yang Di Point Kita Pilih Cloth Kita Pilih Cotton Oke Pencet Lagi Karena Dia Suka Berubah Nah Ini Berubah Kan Jadi Collision Object Pencet Lagi Terus Yang Plain Pencet Lagi Cotton Nah Oke Terus Itu Kita Simulated Local Nah Ini Agak Lama Proses Kayak Gininya Karena Dia Butuh Apa Yang Namanya Pergerakan Apa Yang Namanya Render Untuk Gak Render Si Apa Yang Namanya Buat Ngeluntur Jadi Ke Ke Bawah Gitu Tunggu Sampai Dia Benar Benar Halus Benar Benar Ke Bawah Baru Kita Klik Simulate Lokalnya Lagi Kemudian Ya Kayaknya Udah Cukup Pencet Lagi Oke Oke Kita Udah Jadi Spray Oke Ya Kayaknya Udah Cukup Sekian Ya Video Tutorial Kalian Bisa Nambahin Nambahin Apa Apapun Terserah Kalian Bisa Nambahin Lampu Tidur Atau Yang Lain Yang Kalian Bisa Biar Lebih Menarik Lagi Simpel Banget Udah Aja Video Dari Gue Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai